Di masa belajar dari rumah, pendidik, orang tua dan peserta didik harus beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Terlebih bagi orang tua yang memegang peran penting sebagai pengganti guru bagi peserta didik ketika belajar di rumah. Pemanfaatan media dari menjadi sangat penting sebagai media komunikasi dan penyampaian informasi antara pendidik dan orang tua mengenai kegiatan main dan perkembangan peserta didik di rumah. Bagaimana memanfaatkan media dari untuk pembelajaran? Yuk simak tayangan berikut. Bu Retno, di masa belajar di rumah ini bagaimana cara yang efektif berkomunikasi dengan orang tua untuk menyampaikan kegiatan lainnya? Pakai WhatsApp bisa, Bu Dona. Atau yang lagi kekinian itu lho, Bu. Pakai Zoom. WhatsApp yang biasa dipakai kirim pesan itu ya, Bu. Bisa dipakai untuk video call 8 orang lho, Bu. Jadi kita video call murid kita bersama-sama ya, Bu? Tentu saja, Bu. Bisa dipakai untuk pertemuan dengan orang tua juga. Bagaimana sih, Bu, caranya? Bu Retno, kan peserta didik kita ada 15 orang. Kalau mau rapat dengan video call, kan cuma bisa 8 orang. Gimana solusinya, Bu? Bu Dona, sini deh. Ada aplikasi namanya Zoom Meeting, Bu. Ini bisa dipakai untuk rapat online untuk 100 orang. Belinya di mana, Bu? Pasti mahal ya. Kan untuk 100 orang. Jangan salah, Bu. Ini gratis, Kok. Sini saya kasih tahu caranya. Kan kita kemarin sudah dapat bantuan kuota dari Kemendik, Bu. Nah, kuota itu bisa kita gunakan untuk Zoom atau video call, Bu. Wah, Alhamdulillah. Untung Kemendik, Bu, paham kebutuhan kita ya, Bu. Nah, ini baru namanya solutif. Sekarang saya sudah paham. Terima kasih banyak, Bu Retno. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Bu Retno. Waalaikumsalam, Bu Dona. Gimana? Saya mau lapor, Bu Retno. Kemarin hari Sabtu, saya sudah Zoom bersama orang tua murid. Wah, Bu Dona sudah ahli menggunakan Zoom. Bagaimana orang tua murid, Bu, bisa menggunakan Zoom? Awalnya, tidak semua bisa, Bu. Tapi, akhirnya semua bisa bergabung di Zoom. Tapi, Bu Retno, ada orang tua yang ketika rapat justru memakai daster. Ada yang bapaknya pakai kaos dalam saja. Duh, jadi kurang nyaman gitu, Bu, ngeliatnya. Nah, kalau begitu, perlu dibuat aturan ya, Bu Dona, untuk kerapat selanjutnya. Setuju, Bu Retno, biar semua orang tua nyaman mencuri rapat. Kira-kira apa saja ya, Bu, aturannya? Satu, peserta rapat wajib berpakaian rapi dan sopan. Dua, bila ada peserta rapat yang berbicara, peserta lain diharapkan mematikan mikrofon. Gambarnya ada di layar. Tiga, peserta dimohon menyalakan video selama rapat. Itu tadi, Bu Dona, beberapa aturan selama rapat online. Semoga besok di rapat selanjutnya bisa lebih baik lagi ya, Bu.